PEMBUATAN PASPOR KEMENAK KABUPATEN PANDEGELANG mengajukan permohonan kepada kantor imigrasi serang dalam rangka percepatan proses pembuatan paspor haji keberangkatan tahun 2024. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenak Pandegelang Kolit bersyukur setelah penyeluhan manasik haji langsung mengumpulkan berkas persyaratan pembuatan paspor calon jemaah haji 2024 sebanyak 666 orang. Dari jumlah 855 cal haji, didahulukan yang sebanyak 666 jemaah untuk proses pembuatan paspor. Setelah itu baru sisanya diselesaikan. Alhamdulillah tahun ini setelah kita melaksanakan penyeluhan manasik haji sepanjang tahun kita sudah mengumpulkan berkas persyaratan paspor calon jemaah haji 2024 yang berjumlah 666 orang kalau jumlah terseluruhkan itu nyampe ke 855 jemaah dan kita dahulukan 666 jemaah untuk proses pasporan. Dan Alhamdulillah setelah beberapa kali permohonan ke imigrasi kita diterima dengan pelayanan izi paspor atau paspor jemput bola oleh imigrasi dan kita sudah 3 kali melaksanakan izi paspor di PHU Pandegelang. Jadi dari jumlah 666 jemaah yang sudah diproses paspornya, pemotoannya itu sejumlah 527 jemaah sampai hari ini. Jadi tinggal sedikit lagi. Untuk sisanya? Sisanya insyaallah minggu-minggu ini atau besok juga insyaallah ada pasporan. Mudah-mudahan kita target di akhir November ini bisa terselesaikan semua dokumen paspor jemaah yang jemaah 2024. Untuk percepatan paspor ini karena persiapan-persiapan harus dari awal. Karena sekarang kan ada program baru yang namanya biofisa. Biofisa itu salah satu syaratnya itu paspor. Jadi untuk percepatan visa karena sudah ada jadwal nasional juga, kita percepat itu paspornya untuk proses biofisa. Karena biofisa ini prosesnya panjang juga. Harus di-scan di kandil dulu setelah di-scan kita scan paspor, scan wajah dengan sidik yari. Jadi itu luar biasa prosesnya. Makanya paspor ini harus di-scan kita percepat pengumpulan dokumennya. Kolit berharap di akhir November semua calon jemaah haji tahun 2024 sudah punya paspor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!